Hai bestia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku bikin bakso daging sapi dan hasilnya cantik seperti ini so gak usah lama-lama langsung saja kita ke proses membuatnya ini dia bahan-bahannya aku pakai 300 gram daging sapi cincang ini aku beli udah di cincang karena kebetulan lagi ada diskon di supermarket jadi aku beli saja kita sisikan dulu dan kita lanjut menyiapkan bumbu-bumbunya ini ada empat siung bawang putih diiris tipis-tipis seperti ini sudah diiris langsung kita goreng bawang putihnya kita goreng sampai kuning kecoklatan kalau sudah kuning kecoklatan bisa diangkat selanjutnya siapkan blender atau chopper atau apapun yang kalian punya kita blender dulu daging sapinya walaupun ini sudah dicincang tapi aku mau blender lagi biar lebih halus gitu setelah di blender sebentar ini sudah halus ya lalu kita tambahkan 50 gram es batu setelah masuk semua es batunya langsung saja kita hidupkan blendernya atau choppernya dan fungsi dari es batu ini adalah untuk mengenyalkan paksonya selanjutnya masukkan bawang putih yang tadi sudah digoreng lalu ini sudah saya haluskan lalu masukkan setengah sendok makan garam satu sendok makan kaldu bubuk dan ini seperempat sendok makan baking powder lalu kita campur semua dengan cara menyalakan chopper atau blendernya ini setelah tercampur rata ini kita buka dan selanjutnya kita tambahkan 5 sendok makan tepung tapioca giling lagi atau hidupkan lagi blendernya ini kita blender step by step ya karena choppernya kecil jadi nggak muat kalau kita semuanya takut nggak rata selanjutnya ini kita tambahkan merica bubuk kurang lebih ada satu sendok makan ini teman-teman hidupkan lagi choppernya atau blendernya biar semuanya tercampur rata dan ini dia hasilnya setelah semua bahan sudah dicampurkan selanjutnya ini saya sudah mendidihkan air di dalam panci lalu kita angkat airnya dan kita tambahkan sedikit minyak goreng ke dalam air yang mendidih ini lalu ini saya pakai tangan yang sudah diolesin dengan minyak kita uleni sebentar adonan baksonya kita pastikan semuanya tercampur rata dioleni seperti ini sebentar saja lalu kita bentuk ya teman-teman ini pakai tangan saja dan ini kita bulat-bulatkan kita ambil pakai sendok dan kita celupkan ke dalam air yang tadi sudah kita didihkan kita lakukan semuanya sampai adonan habis dan sudah selesai ini membentuk baksonya lalu kita didihkan baksonya ini kita tunggu sampai semuanya ini baksonya mengapung dan kalau sudah mengapung tandanya baksonya sudah matang bisa langsung diangkat dan selanjutnya setelah baksonya sudah diangkat lalu kita rendam baksonya menggunakan air es selama kurang lebih 15 menit dan setelah 15 menit proses perendaman baksonya kita tiriskan ya teman-teman biar kadar airnya berkurang dan alhamdulillah setelah melalui beberapa proses akhirnya baksonya sudah selesai dan siap kita olah lagi menjadi bakso kuah atau bakso goreng atau bakso mercon atau disimpan saja di kulkas menjadi frozen food juga bisa dan ini dia teksturnya kenyal aromanya wangi banget enak banget so buat kalian thank you so much yang sudah nonton videoku mohon dukungannya ya guys teman-teman semuanya dengan cara like, komen, dan subscribe kalian juga bisa share video ini bila dirasa bermanfaat so wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you on my next video bye 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 bye